Sederlun Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia atau Uni Saisa Malangabiran pada Sabtu-Mpaba September 2024 menggelar rapat senat terbuka mewisuda sebanyak 584 lulusan di kampus utama universitas tersebut berdekatan dengan Mudi Samalanga. Prosesi wisuda tidak hanya menjadi perayaan kelulusan 584 wisudawan dan wisudawati, tetapi juga menandai peresmian Uni Sais sebagai salah satu perguruan tinggi yang semakin maju dan berkonstribusi dalam pengembangan pendidikan di Aceh. Wakil Rektor Satu Bidang Akademik Dr. Tengku Muhibuddin MA mengatakan, wisuda para serjana angkatan 13 sebanyak 584 orang, terdiri dari 7 prodi, dengan rinci lulusan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam 77 orang, prodi pengembangan masyarakat Islam 31 orang, kemudian Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, prodi ekonomi syariah 84 orang, prodi hukum keluarga 140 orang, Fakultas Tarbiah Prodi Ilmu Bahasa Arab 74 orang, prodi manajemen pendidikan Islam 83 orang, prodi pendidikan agama Islam 95 orang. Dengan wisuda kali ini, Uni Sais telah berhasil meluluskan alumni sebanyak 6.942 orang. Adapun jumlah keseluruhan mahasiswa dan mahasiswi yang masih sedang aktif kuliah pada saat ini adalah 4.517 orang. Dalam wisuda kali ini, 7 mahasiswa meraih nilai tertinggi, mendapat piagam penghargaan sejumlah tokoh penting, antara lain Dr. Arafik Zainul Munim, STHI M. Phil, Perwakilan Kementerian Agama Republik Indonesia Martunis STDEA, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Dr. Ismail Ansari M. A., Wakil Koordinator Kopertais Wilayah 5 Aceh Dr. Bustami Abu Bakar M. Hum, Sekretaris Kopertais Wilayah 5 Aceh Prof. Dr. Hasbi Amiruddin M. A., Prof. Dr. Syamsul Rizal M. A. G., Prof. Dr. Ridwan M. C. L., Azhari Esos, PLT Asisten Administrasi Umum S. D. K. Biren. Dari Biren, Yusmandin Idris, Surambinus.com Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia! Assalamualaikum Sajal M. Assalamualaikum Sajal